Pesawat Rimbun Air PKOTW yang sempat dilaporkan hilang kontak di Kabupaten Intan Jaya, Papua selama satu jam, kini telah ditemukan pada Rabu 15 September. Lokasi penemuan badan pesawat disebut berada di daerah rawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Terkait dengan proses evakuasi, aparat keamanan akan didampingi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dikutip dari kopas.com, kabar penemuan badan pesawat Rimbun Air dikonfirmasi oleh Kapolres Intan Jaya, Sandi Sultan saat dihubungi melalui sambungan telepon. Pesawat tersebut ditemukan di ketinggian 2.400 meter dan berjarak 5 hingga 6 kilometer dari Bandara Bilogai ke arah Distrik Humeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Temuan ini berdasarkan pengamatan dari helikopter yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Sandi mengatakan bahwa lokasi jatuhnya pesawat merupakan daerah rawan KKB. Rencananya evakuasi akan dilakukan via darat oleh pihak terkait. Selain itu, aparat keamanan juga akan didampingi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat termasuk Wakil Bupati Intan Jaya. Disebutkan oleh Sandi bahwa pesawat tersebut dalam kondisi hancur dan kecil kemungkinan kru selamat. Menurut Sandi, bagian kepala pesawat ramati yang paling hancur. Pesawat perintis tersebut diketahui membawa 3 kru yang terdiri dari pilot atas nama Mirza, co-pilot atas nama Fajar, dan teknisi bernama Iswah Yudi. Sebelum bilang kontak, pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Nabire pada pukul 6.40 waktu Indonesia Timur. Kontak terakhir antara pilot dan petugas Airnav Sugapa berlangsung pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Pesawat itu diketahui mengangkut bahan bangunan. Pesawat tersebut diketahui mengangkut bahan bangunan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!